selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan saklik dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari video kami bagi yang sudah sakit saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang ini menjawab request dari teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana kondisi keuangan Yudiak Akurius Mas di tahun 2020 disini kita akan meramalkan tentang Yudiak Akurius yang menaungi orang yang lahir di tanggal 20 Januari sampai 18 Februari seorang Akurius itu punya karakter dia mudah bergaul dengan siapapun mudah akrab dengan siapapun dimanapun dia berada selalu disukai banyak orang karena dia sangat perhatian dengan semua orang dia sangat suka bergaul dengan siapapun dari golongan manapun terus seorang Akurius adalah orangnya sangat pandai cerdas, cerdik dia orangnya sangat kreatif jadi ketika seorang Akurius itu punya ide-ide dia menerapkan kebanyakan rata-rata hasilnya sangat bagus sekali seorang Akurius juga orangnya sangat pandai cerdas, cerdik, dan kreatif jadi seorang Akurius itu ide-ide ini sangat luar biasa sekali ketika seorang Akurius punya ide, kreativitas dia kerjakan, dia lakukan hasilnya sangat luar biasa sekali bagus sekali jadi seorang Akurius itu kalau memang dia seorang pembisnis hasilnya sangat luar biasa sekali karena dia bisa menghasilkan sebuah kreatifitas yang sangat tinggi sekali untuk menarik pembeli, memasakkan produk-produknya sehingga barang-barang yang dijual oleh dia bisnis yang dia kerjakan sangat efektif dan menghasilkan uang yang banyak di samping itu seorang Akurius juga memiliki keras kepala dalam konteksnya seorang Akurius ini keras kepalanya adalah keras kepala yang positif dimana dia ketika punya ide dia punya kreatifitas dia akan melakukannya sebaik mungkin walaupun banyak yang menentang dia akan menghindari pertentangan tersebut dan dia akan melakukan diam-diam untuk membuktikan bahwa idenya, kreatifitasnya dia memang sangat bagus di samping itu seorang Akurius dia juga sangat sensitif terkadang ada kalanya dia mudah tersinggung ada kalanya ini berutama urusan-urusan yang bersifat pribadi seorang Akurius terkadang mudah tersinggung karena itu kalau Anda punya teman-teman yang seorang Akurius kalau bisa hindari hal-hal yang berbau pribadi privasi itu hindari biar Anda enak bergaul dengan seorang Akurius karena seorang Akurius itu orangnya terbuka dia sangat suka menyukai sesuatu yang berhubungannya untuk tumbuh hal-hal positif dia sangat menyukai sekali itu ciri khas seorang Akurius Akurius sendiri orangnya sangat mandiri dia memang membutuhkan teman-temannya tapi dia tetap mandiri walaupun seorang Akurius itu temannya sangat banyak sekali tapi terkadang dia merasa ada sedikit merasa sepi merasa sendirian dan ini menurut saya ini hal pajar sebagai seorang manusia ketika teman-temannya banyak ketika dia lagi sendiri itu muncul rasa kesepian itu ada itu hal pajar terus orang Akurius ini kalau dilihat karakternya di tahun 2020 seorang Akurius secara ekonomi akan mengalami rejeki yang banyak bahkan rejeki tak diduga juga karena karakter dari seorang Akurius itu kan orangnya mudah mengenal orang mudah bergaul dengan siapapun terbuka dengan siapapun sehingga dengan karistik atau karakter yang dimiliki dia yang mudah bergaul tersebut itu sangat mendukung usahanya dia ketika melobi orang menawarkan ide ide bisnisnya bisnisnya atau memersihkan produknya sehingga orang yang ditemui itu akan tertarik dengan seorang Akurius tapi bagaimana seorang Akurius kalau dilihat keuangannya dilihat dari tarot mari kita readingkan tarotnya seperti biasa bagi yang belum subscribe saya sarankan untuk segera subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kita acak-acak dulu ya seperti biasa nanti kita akan ambil dua kartu dimana kartu tersebut adalah untuk melihat keuangan Yodiak Akurius di tahun 2020 kita ambil satu ya ini lambangnya dua piala dua piala yang dimainkan oleh seseorang sehingga menunjukkan seperti angka delapan ya ini ini artinya apa di tahun 2020 seorang Akurius itu akan rezekinya mengalir sangat deras sekali apalagi disitu dilambangkan angka delapan seperti ini ya akan delapan ya angka delapan itu tidak putus-putus ini jadi rezekinya datang terus dari sekian angka yang paling bagus untuk rejeki adalah delapan karena tidak ada putusnya dia akan mengalir terus putusnya tidak ada jadi di tahun 2020 seorang rezekinya tidak ada masalah bahkan justru dia akan mendapatkan rejeki yang tak ada duga-duga jadi seandainya anda itu berkarir ya di kantor itu akan karir anda akan naik naik di tahun 2020 ini terus anda seorang pengusaha atau pembisnis jika anda mau kreatif inovatif ini kan dilambangkan orang yang mengadakan atraktif ya mengadakan suatu apa ya lompatan-lompatan seperti tangan kakinya satu di atas ini ya berarti artinya kreatif inovatif jadi kalau pengusaha pembisnis harus mengadakan inovasi-inovasi tertentu agar rejeki di tahun 2020 dia akan lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya jadi agorios di tahun 2020 sangat cocok sekali ya untuk pengembangan bisnis jadi bisnis anda harus dikembangkan itu sangat cocok bagi yang di tahun 2020 ini sedang mencari pekerjaan insyaallah di tahun 2020 seorang agorios juga akan dapatkan pekerjaan yang diinginkan karena anak apa di tahun 2020 ini akan banyak sekali orang yang cari kerjaan itu akan dapat tawaran-tawaran jadi tinggal anda memilih yang mana yang bagus buat anda kalau seorang pembisnis ya sama ya seorang pembisnis ini risiknya akan bertambah semakin banyak kalau mau inovatif seorang orang kantoran atau karyawan juga itu ya jajinya akan naik kalau mau inovatif juga akan diberikan promosi oleh pos anda mari kita lihat lagi bagaimana kondisi agorios di tahun 2020 kalau kita melihat kartu tarotnya yang kedua bagaimana ambil satu ini ya ini gambarnya the fool artinya apa the fool ini kalau diri gambarnya ini the fool ini dia memegang tongkat bahwa tongkat di belakangnya juga ada binatang yang mencakar celananya sehingga celananya agak sobek ini ya ini artinya gimana di tahun 2020 walaupun rejeki seorang agorios itu bagus tapi tetap harus waspada ya artinya waspada artinya gimana kalau waspada artinya untuk pengeluaran uang uang yang didapatkan itu harus lebih hati-hati lagi karena indikasi disini bisa juga anda ketiku teman sendiri bisa anda salah langkah dalam hitungan bisnis juga bisa anda masuk dalam sebuah bisnis ternyata bisnis itu bodong juga bisa terus anda di kerjain ya dalam arti karyawan anda tanda kutip memanipulasi keuangan anda juga bisa jadi hati-hati ini sedangkan orang yang ingin melebarkan bisnis ini ada tongkat tongkat artinya petunjuk ya jadi disarankan untuk menanyakan dulu pada orang-orang yang sudah berpengalaman agar ketika anda melakukan inovasi bisnis pengembangan bisnis itu bisa berjalan lancar jadi kalau dijadikan satu seorang krius ini ya antara kartu satu dan kartu satunya lagi ini bisa dikatakan di tahun 2020 seorang agarios rejekinya sangat banyak sekali apa yang dilakukan menghasilkan orang yang belum bekerja akan mendapatkan pekerjaan terus disarankan kalau masalah keuangan lebih baik hati-hati sekali sangat hati-hati karena indikasi anda ketipu juga ada indikasi anda perhitungan bisnis anda kurang matang sehingga mengalami kerugian besar juga ada jadi kita sarankan ketika melakukan sesuatu yang berhubungan uang terutama ya ini lebih hati-hati kalau enggak tahu tanya pada orang yang sudah berpengalaman itu ditanyakan biar anda tidak mengalami kerugian di tahun 2020 yang sudah kerja juga banyak sekali ya tawarannya banyak sekali tapi tetap harus hati-hati juga ya tawaran yang paling bagus direnungan yang paling bagus yang mana ya disini juga saya sarankan lagi ya agar semakin bagus lagi kalau bisa yang Islam itu ditunjang dengan sholat duha yang Islam ya ditunjang sholat duha biar rezekinya yang sudah ditarot itu bagus semakin tambah bagus terus juga untuk benteng karena benteng ini untuk melindungi anda sendiri ya dengan sholat duha rezekian rizmat banyak juga untuk benteng anda terhadap orang-orang yang tidak suka pada anda di samping itu kita sarankan seorang juga perbanyak sedekah di tahun 2020 agar rezekinya semakin berkah terus apa yang didapatkan juga semakin bermanfaat terus bisa terhindar dari kerugian secara keuangan yang saya sebutkan tadi itu itu untuk menghindarkan juga itu saja untuk reading tarot tentang keuangan agorius di tahun 2020 jika anda memang merasakan manfaat dari video ini akan lebih baik lagi jika anda melakukan hal baik juga dengan men-share ke sosmed tentang channel kami video kami biar semakin banyak orang yang tahu tentang video kami dan mereka juga merasakan manfaatnya seperti anda juga anda bisa mengenalkan channel kami video kami ke teman-teman anda jika ada hal atau sesuatu ingin request silahkan komen di bawah request tentang keuangannya apa didahulukan mas itu bisa juga itu anda komen di bawah jangan lupa untuk selalu like komen share channel ini agar channel ini semakin bermanfaat bagi banyak orang demikian reading tarot kali ini semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu bahagia sukses dunia agerot terima kasih